Intro Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio Di video sebelumnya, kita diperlihatkan dengan rencana Rudeus untuk menikahi Roxy Di video kali ini, gue akan menceritakan Rudeus dan yang lainnya telah sampai di rumah Mereka bertemu Sylvie, Norn, dan Aisha Ada banyak cerita menarik dari pertemuan mereka Namun sebelum kita mulai, gue mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru Oke tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya Mereka telah mendekati kota sihir syariah, kerajaan Ranoa Rudeus menceritakan percakapannya dengan Roxy kepada Lilia Lilia hanya menanggapinya itu dengan wajah datar Dia tidak menyalahkan Rudeus Mungkin karena, dia juga pernah berada di posisi Roxy sebelumnya Selanjutnya, Rudeus harus pulang untuk melaporkan semua hal tentang perjalanan ini pada Sylvie Dan memohon untuk mendapatkan terstu istri pertama Rudeus juga merasa terbebani saat menceritakan kondisi Roxy pada Norn dan Aisha Apakah Norn akan marah dan menyalahkannya? Akankah Aisha mulai menangis dan menyalahkannya juga? Apapun konsekuensinya, Rudeus tidak akan lari Sementara itu, cuaca memburuk Salju turun lebih deras Semuanya baik-baik saja Tapi Zenith terlihat lelah Maka Rudeus membuat pelana dengan sihir bumi Memasangkan pada armadillo Kemudian Zenith naik di atasnya 15 hari kemudian, mereka tiba di kota sihir syariah Rudeus langsung menuju ke rumah Tanpa disadari, ia mulai berlari Meninggalkan semuanya di belakang Rudeus hampir oleng, namun ia terus berlari Alin Lais bilang Kenapa kau begitu buru-buru? Rudeus membalas Tidak, hanya saja ada sedikit hal yang harus segera kuselesaikan Rudeus seperti terlihat panik Ia bilang bahwa ia berfirasat Sepertinya Sylvie berada dalam bahaya Ia pun bergegas dan meninggalkan yang lain di belakang Singkat cerita, mereka sudah sampai di depan rumah Rudeus Sebelum Rudeus sempat membuka pintu Dari dalam, ada seseorang yang membukakan pintu Itu adalah Aisyah Dengan terjengang, Aisyah menatap Rudeus dan Alin Lais yang berdiri di belakang Kemudian, dia juga terjengang melihat sosok lain di belakangnya Saat Rudeus menoleh, ia dapati Roxy sedang terengah-engah di sana Aisyah bilang Eh, Onisama, apa yang terjadi dengan lenganmu? Rudeus membalas Kamu baik-baik saja kan? Lalu, bagaimana dengan Sylvie? Aisyah kembali membalas Eh, Sylvie sama, dia ada di sini Tiba-tiba Rudeus lihat sosok di belakangnya Itu adalah Sylvie yang menatapnya dengan wajah terjengang Perutnya terlihat membesar Kalau tidak salah, usia kandungannya sekarang adalah 7 hingga 8 bulan Sylvie bilang Rudy, ada apa ini? Rudeus membalas Sylvie, kau baik-baik saja, apakah terjadi sesuatu? Sylvie kembali bilang Eh, semuanya baik-baik saja Karena Aisyah telah bekerja keras membantuku Sylvie terlihat kaget karena Rudeus seperti kehabisan ketenangan Akhirnya, Rudeus mengerti Jadi, semua baik-baik saja Rudeus terjatuh tersungkur di lantai Seluruh kekuatan di dalam tubuhnya terkuras Setelah mengetahui ini, Rudeus pun menarik nafas lega Rudeus bergumam Untunglah Saat itu juga, Sylvie perlahan berjalan ke arah Rudeus Kemudian, dia meletakkan tangannya pada pundak Rudeus Dengan cepat, dia berlutut Kemudian perlahan-lahan mengusapkan tangannya pada punggung Rudeus Rudeus menanggapi dengan melingkarkan lengannya pada punggung Sylvie Sylvie bilang Rudy, selamat datang kembali di rumah Rudeus membalas Aku pulang Seisi rumah jadi kebingungan dengan kedatangan Rudeus yang tiba-tiba Aisyah berlari ke sekolah untuk memanggil Norn Sembari menunggu rekan-rekan yang lain menuju ke rumah Rudeus Ia menanyai Sylvie tentang perkembangan situasi selama Rudeus tidak berada di rumah Pertama, mengenai kondisi kandungan Sylvie Menurut dokter, bayi yang di dalam kandungan sedang mengalami perkembangan yang baik Sesuai prediksi Kemudian, kemarin sempat ada beberapa insiden kecil di sekolah Namun, Nana Hoshi muncul secara tiba-tiba Kemudian, segera menyelesaikan masalah tersebut Tumben sekali, Nana Hoshi mau repot-repot menyelesaikan masalah yang tidak ada kaitannya dengannya Aisyah dan Norn cukup rukun selama ini Tampaknya, Aisyah telah mengembangkan minatnya pada hobi berkebun Di sekolah, nampaknya Norn sudah menjadi semacam idola Bahkan, ada juga klub penggemarnya Norn kelihatan lebih imut sekarang Setelah mendengar semua itu Rudeus pun menyimpulkan bahwa mereka baik-baik saja Sylvie bilang Lantas, mari kita membicarakan dirimu Rudy Apa yang telah terjadi padamu Rudeus membalas Ah, aku akan memberitahukannya Setelah semuanya sudah berkumpul Singkat cerita, mereka pun mulai berkumpul di ruang tamu Giz bilang Oh, jadi ini ya istrinya Senpai Dia imut sekali bukan? Kau benar-benar beruntung Senpai Alina Lais menimpali Dia juga adalah cucuku Kemudian, mereka pun menyapa Sylvie dengan sopan Sylvie membalas dengan sopan sapaan mereka Roxy bilang Senang bertemu denganmu Orang-orang menyebutku Roxy Migur dia Sylvie membalas Roxy Jadi, kau adalah sisonya Rudy yang selalu ia banggakan bukan? Bagaimana kabarmu? Aku selalu mendengar kisahmu dari Rudy Namaku Sylviet Sebuah kehormatan dapat bertemu denganmu Roxy kembali bilang Aku juga Lilia bilang Sudah lama sekali tak jumpa Sylviet sama Sylvie membalas Lilia sannya Lama tak jumpa Lilia dengan hormat meluruskan badannya Kemudian membungkuk serendah-rendahnya pada Sylvie Sylvie tampaknya senang dengan reuni ini Senyum lebar pun merekah pada wajahnya Caramu memanggilku Sylviet sama Bisakah kau memanggilku Sylvie saja? Seperti saat itu Lilia membalas Aku tidak bisa melakukannya Karena kau telah menjadi istrinya Rudy sama Jadi, aku tidak dapat memanggilmu seperti dulu Lalu, bibi Zenit Sudah lama juga kita tidak berjumpa Sylvie mulai berbicara kepada Zenit Zenit tampak mengabaikan perkataan yang diulang-ulang oleh Sylvie Sylvie mengenai ayah dan ibu Yah, akan ku jelaskan setelah Norn kembali Ah, benar juga Aku belum melihat Paul Setelah menyebut namanya Sylvie mulai melihat kesekeliling untuk mencari Paul Namun, tampaknya Dia mulai memahami sesuatu Saat melihat wajah yang lainnya semakin suram Lalu dia menutup mulut Dan tetap diam Tak lama kemudian Norn dan Aisyah pun kembali Keduanya Seperti kehabisan nafas sesampainya di sini Norn dengan nafas yang terengah-engah Dia menundukkan kepalanya Kepada Rudeus Dan saat ia melihat tangan Rudeus Wajahnya tampak terkejut Nisan, tanganmu Apakah kau baik-baik saja? Rudeus menjawab Bahwa ia baik-baik saja Sementara itu Aisyah pergi dan mempersiapkan teh bagi semua Sembari teh sedang dipersiapkan Lilia bilang kepada Aisyah Bahwa ia telah bekerja dengan baik Sehingga tidak merepotkan Rudeus Rudeus bilang Sekarang semuanya sudah berada di sini Aku akan mulai berbicara Norn menyelah Em, Nisan Ayah masih belum datang Mendengar itu Rudeus tidak bisa membayangkan Seburuk apakah Kemarahan Norn nanti Ketika mengetahui Kematian ayah tercintanya Rudeus menyesal Tidak dapat melindunginya Rudeus mulai menatap semua orang Kemudian Rudeus mulai berbicara Ayah kita Paul Greirat Telah meninggal Norn Norn terkejut Begitu pula Aisyah Yang matanya terbuka lebar Norn berdiri dan mendekati Rudeus Kenapa? Padahal kau sudah pergi ke sana Untuk membantunya Tapi kenapa ayah meninggal? Rudeus membalas Maafkan aku Aku belum cukup kuat Terlihat Norn Terus menekan Rudeus Bahkan Norn Ingin meraih kerah bajunya Namun Tampaknya Norn mengurungkan niatnya Setelah itu Rudeus pun menjelaskan detail Mengenai kabar kematian Paul Sembari mendengarkan Rudeus berbicara Norn menangis Aisyah menaruhkan tangannya Pada bahu Norn Tapi Norn menampik tangan Aisyah Dari bahunya Lalu kembali duduk di kursinya Aisyah tetap diam Kemudian Dia berjalan ke belakang Sylvie Singkat cerita Norn mendengarkan semuanya Ia berusaha tegar Dan bilang Kalau begitu Ayah dan ibu Sama-sama tak terselamatkan Dengan sempurna Rudeus membalas Kuhawatirkan begitu Mendengar itu Norn tampak begitu emosional Namun dia tidak marah Dia hanya menatap tangan kiri Rudeus Sambil menggigit bagian bawah bibirnya Rudeus bilang Bahwa dia telah berusaha yang terbaik Norn kembali mulai menangis Tapi Bagaimanapun juga Kematian ayah Tidak bisa kuterima Hicks Wah Kemudian dia tersungkur di lantai Dan air matanya Tumpah layaknya hujan Ia menangis dengan keras Itu adalah tangisan Yang membuat miris siapapun yang melihatnya Dia menangis Cukup lama Tapi pada akhirnya Norn menyudahi tangisannya Matanya merah bengkak Dan tenggorokannya Masih mengeluarkan suara Norn bilang Nisan Ini pedang milik ayah Bolehkah Hicks Bolehkah aku memilikinya Norn menunjuk pedang kesayangan Paul Itu adalah pedang yang sudah dimilikinya Bahkan semenjak Rudeus belum lahir Singkat cerita Rudeus memberikan pedang itu kepada Norn Pedang pendek kepada Aisha Dan Rudeus mendapatkan armor plat pelindung dada Lalu Rudeus akan menguburkan Gucci berisikan abu ini Saat Rudeus memikirkan itu Tiba-tiba Zenith Dengan Lung Lai bergerak ke meja Dan mengambil armor tersebut Melihat itu Rudeus hanya membiarkannya Toh Rudeus mungkin tidak terlalu membutuhkannya Topik selanjutnya Rudeus mulai menjelaskan kondisi Zenith Sylvie bertanya Apa dia dapat disembuhkan Rudeus hanya menggelengkan kepala Bagaimanapun Kita perlu mencari pengobatan dan perawatan untuk ibu Zenith akan tinggal disini Dan sebagian besar Lilia akan mengurusnya Mengetahui Lilia akan tinggal juga disini Aisha tampak kebingungan dan khawatir Norn bilang Aisha ne Norn meletakkan tangannya pada bahu Aisha Kemudian dia membisikkan sesuatu Nyatakan saja perasaanmu Jangan pernah sungkan Kita kan keluarga Mendengar itu Aisha menoleh ke arah Rudeus Lilia dan Norn Lalu Aisha berdiri tegap Kemudian melompat Dan memeluk Lilia Ibu Syukurlah kau tidak terluka dan selamat Aisha membenamkan wajahnya pada perut Lilia Dan mulai menangis Dengan ekspresi wajah lembut Lilia mengelus kepala putrinya Melihat itu Rudeus akhirnya mengerti Bagaimanapun Lilia adalah Ibu kandungnya Topik berikutnya Mereka membicarakan rincian lainnya Kemudian Mengakhiri laporan ini Dengan suatu kesimpulan Gis membicarakan alokasi keuangan Semua yang terlibat dalam misi ini Layak mendapatkan jatah finansial Pada saat laporan telah berakhir Gis berdiri Semuanya pun ikutan berdiri Seperti Vera Shira Dan juga Tolhen Rudeus mencoba menahan mereka Agar tidak buru-buru Gis menjelaskan bahwa para petualang Cenderung seenaknya sendiri Saat tinggal di suatu tempat Dan itu pasti merepotkan bagi keluarga Rudeus Lantas Mereka pun mengemasi barang bawaannya masing-masing Rudeus pun memutuskan Untuk mengantar kepergian mereka Rudeus bilang Semuanya Selama ini Kalian telah membantu ayahku Aku sungguh berterima kasih atas bantuannya Ketika Rudeus bertanya Kemana tujuan mereka selanjutnya Vera dan Shira bilang bahwa Mereka berencana Berangkat menuju kerajaan Asura Sedangkan Gis dan Tolhen Juga menuju kerajaan Asura Tapi dengan maksud yang berbeda Gis bilang bahwa Ia akan mencari penginapan Di sekitar kota ini terlebih dahulu Menunggu hingga musim dingin usai Setelah itu Baru berangkat ke kerajaan Asura Rudeus bilang Gisan Gis membalas Sempai Panggilan itu benar-benar terdengar aneh Di telinga aku loh Bagaimana jika kau mengatakan Hai kau hai Seperti biasanya Rudeus kembali bilang Mengapa kau begitu antusias Menjadi juniorku Saat Rudeus mengatakannya Gis tertawa begitu keras Ia bilang Kalau tidak begitu Aku bisa kena apes Mendengar itu Rudeus tidak begitu paham Apa yang Gis maksud Tapi jika memang itu kepercayaannya Apa boleh buat Sembari membungkuk Gis mulai berjalan menjauh Sambil melambaikan tangannya Tolhen mengikuti berjalan Di samping Gis Rudeus terus melihat kepergian mereka Sampai sosok mereka lenyap di antara putihnya salju Semua pria ingin berlagak kerennya Mendadak Rudeus melihat Elinolise yang muncul di sebelahnya Sementara Rudeus mengantar kepergian mereka Tampaknya Sylvie sedikit berbincang dengan Elinolise Rudeus penasaran topik apa yang mereka berdua bicarakan Setelah itu Elinolise bilang Kalau begitu aku akan pergi ke tempat Cliff Sebelum pergi Rudeus membalas Elinolise san Aku sangat berterima kasih atas semua kebaikanmu padaku Elinolise kembali bilang Aku juga minta maaf Atas apa yang terjadi pada Paul Singkat cerita Elinolise pamit Kemudian sosoknya perlahan-lahan menghilang Di antara putihnya salju Rudeus mendesah panjang Tiba-tiba Roksi bilang Rudy Apakah semua sudah pulang? Rudeus melihat di sekeliling Dan mendapati Roksi berdiri di belakang Roksi tidak pergi Dia sendiri akan tinggal di sini Kemudian mereka berdua pun masuk ke dalam rumah Lima orang yang tersisa di ruangan ini Mereka adalah Sylvie Norn Aisha Roksi Dan Rudeus Dan juga Jiro Si Armadillo Dia dengan nyaman Tidur di depan perapian Lilia dan Zenith Sedang mandi Sebelum mereka pergi Lilia bertanya pada Rudeus Apakah akan baik-baik saja? Lantas Rudeus Membalasnya dengan anggukan Rudeus ingin menyelesaikan diskusi ini Tanpa bantuan Lilia Norn tidak kembali ke kamarnya Dia masih bersama Rudeus di sini Namun Dia masih terisak-isak Sepertinya dia masih kesulitan menerima kenyataan ini Karena dulunya Norn begitu dekat dengan Paul Maka dia lebih terpukul daripada yang lainnya Rudeus bilang Sekarang Ada satu topik terakhir Ketika Rudeus mengatakannya Sylvie Aisha Dan Norn pun berdiri dari kursinya Rudeus bertukar pandangan dengan Roksi Tanpa mengatakan apa-apa Roksi bergerak ke sisi Rudeus Saat melihat perut buncit Sylvie Rudeus ragu memulai topik selanjutnya Namun ini adalah tanggung jawabnya Suatu hari nanti Roksi juga akan mengandung seperti Sylvie Kalau misalnya Sylvie langsung berkata tidak Maka Roksi harus melahirkan anaknya seorang diri Itulah yang telah mereka berdua sepakatkan sebelumnya Bahwa Roksi tidak akan menjadi istri Rudeus Saat Sylvie tidak memberikan izin poligami Tentu saja Rudeus akan memberikan Roksi uang dan dukungan Rudeus bilang Aku berniat menerima Roksi di rumah ini sebagai istri kedua ku Terdengar suara Eh Orang yang mengatakan itu dengan penuh kebingungan Bukanlah Sylvie Melainkan Norn Dia berdiri kemudian menatap Rudeus dan Roksi secara bergantian Sedangkan Sylvie Dia hanya menatap kosong tanpa berkata apapun Norn bilang Apa-apaan ini Rudeus membalas Aku akan menjelaskannya hingga akhir Kemudian Rudeus menjelaskan secara rinci mengenai kematian Paul Kemudian Rudeus menjadi depresi Dan Roksi menyelamatkan Rudeus dengan tubuhnya Mengenai betapa Rudeus menghormatinya dan memintanya Agar menjadi salah satu dari keluarga mereka Rudeus meminta maaf karena ketidaksetiaannya Ia bersujud di lantai Sylvie yang melihat itu bilang Eh tung Rudy Rudeus mendengar suara gugup Sylvie Rudeus bilang Aku mencintaimu Sylvie Tapi aku mungkin telah menghamili Roksi Jadi aku harus bertanggung jawab atas dosaku itu Ketika Rudeus melihat wajah Sylvie Dia terlihat gelisah Pikirannya mungkin sedang kacau Rudeus kembali bilang Sylvie Tolong maafkan aku Dan pertimbangkanlah keputusanku tadi Noren menyela Tidak mungkin kau dapat dimaafkan Ia bergerak mendekat Kemudian meraih kerah baju Rudeus Apakah kau tahu perasaan Sylvie Saat ia menunggumu Nisan Setiap hari dia selalu saja mengatakan Aku berharap Rudy baik-baik saja Aku ingin melihat Rudy Aku berharap Rudy makan dengan benar Apakah kau tahu betapa malangnya wajah dan suara Sylvie Saat mengatakan itu Tapi Ternyata kau masih sempat meniduri seorang wanita Bahkan membuatnya hamil Rudeus membalas Bukannya masih sempat Sebenarnya Aku tidak memiliki kesempatan Untuk main wanita seperti yang kau pikirkan Namun Roxy mengorbankan perasaannya sendiri Untuk menolongku Noren kembali bilang Aku mengerti Aku mengerti Aku berterima kasih padamu Nisan Tapi itu masalah yang berbeda Jika kau memiliki dua istri Milis sama tak akan memaafkanmu Mendengar itu Rudeus paham Jadi begitu ya Noren adalah penganut Milis Noren lanjut bicara Lagian Kenapa kau harus bercinta dengan gadis kecil seperti dia Bukankah usianya sama denganku Noren melotot ke arah Roxy Namun Roxy hanya menatap balik Noren Dengan wajahnya yang tanpa ekspresi seperti biasa Roxy sedikit lebih tinggi daripada Noren Namun perbedaan tingginya tidak sampai 10 cm Dengan wajah datar Roxy pun berkata Aku memang kecil Tapi aku sudah dewasa Jika kau sudah dewasa Bukankah seharusnya kau tahu malu Bagaimana kau bisa merusak rumah tangga orang seperti ini Rudeus menimpali Noren Kau sudah keterlaluan Orang yang mengusulkannya untuk menjadi istri kedua adalah aku sendiri Roxy tidak melakukan kesalahan apapun Roxy bahkan sempat berniat untuk menjauh dari keluarga kita Rudeus menegur Noren dengan nada yang cukup tinggi Namun Noren tetap menyalahkan Roxy tanpa melihat ke arah Rudeus Diamlah Nisan Kalau dia memang berniat menjauh dari keluarga kita Lantas mengapa dia masih saja dekat-dekat denganmu Pada akhirnya dia hanya mengambil keuntungan dari kata-katamu Nisan Rasanya ingin sekali Rudeus menampar Noren sekarang juga Namun tentu saja itu tidak patut dilakukan Menanggapi bentangkan Noren Roxy hanya terdiam beberapa saat Dengan wajah datarnya yang biasa Dia menundukkan kepalanya dan menghadap ke lantai Akhirnya dia pun mengangkat wajahnya Dan membungkuk pada Noren Kau benar aku sungguh tidak tahu malu Aku minta maaf Sembari mengatakan itu Roxy bangkit dan berjalan menjauh secara perlahan Dia mengambil tasnya di sudut ruangan Mengenakan topinya Kemudian dia lekas pergi dari rumah ini Rudeus tak bisa menghentikannya Rudeus mengerti kenapa mereka menentangnya Terdengar suara Tunggu Ada seseorang di belakang Rudeus yang mengatakan itu Roxy-san Mohon tunggu Sylvie lah yang mengatakan itu Dia berdiri mengejar Roxy Kemudian meraih tangannya Roxy berbalik Dan terlihat Genangan air menumpuk di kelopak matanya Kenapa kau menghentikannya Sylvie nih Bukankah sebaiknya kita biarkan saja dia pergi Sylvie bilang Noren Chan Bisakah kau diam sejenak Bicaramu tadi terlalu berlebihan loh Sejak awal Aku tidak pernah bilang Bahwa aku menolaknya kan Mendengar kata-kata Sylvie Noren tidak dapat berbicara Dan langsung terdiam Tolong duduklah kembali Sembari melirik Noren Yang sedang terdiam Sylvie mendudukkan Roxy Di atas sofa Roxy tidak menolak Dan melakukan apapun yang dimintanya Sylvie juga duduk di sebelah Roxy Meskipun keadaan menjadi cukup kacau Kau sudah menyelamatkan Rudy Bukankah begitu Roxy-san Mendengarnya Roxy pun mengangguk pelan Ya Tapi aku memang mempunyai keinginan Untuk menjadikan Rudy milikku Jadi Aku harus mengakui Bahwa aku Tidak sepenuhnya ikhlas membantunya Hmm Rudy memang keren bukan Malahan Kalau kau bilang ikhlas membantunya Tanpa maksud apapun Maka aku tidak akan mempercayai Omonganmu itu Jika aku menjadi dirimu Roxy-san Kurasa aku akan melakukan hal yang sama Sylvie menunjukkan ekspresi lembut di wajahnya Kemudian Dia tersenyum pada Roxy Wajah Roxy menjadi kaku Masih tersenyum Sylvie pun melanjutkan omongannya Kau tahu Sejujurnya Kupikir ini hanyalah masalah waktu Suatu hari nanti Aku yakin Bahwa Rudy Pasti akan pulang Sembari membawa wanita lain Rudeus terkejut mendengar itu Maksudku Lihatlah Rudy itu mesum kan Itulah kenapa Aku selalu berpikir Kalau Rudy tidak bisa melakukan itu denganku Maka dia pasti akan segera mencari wanita lain Namun Rudy adalah orang yang tulus Setelah dia meniduri seorang wanita Dia pasti akan bertanggung jawab dengan menikahinya Dan itu juga lah yang terjadi padaku Aku pun tidak yakin Bisa selamanya memiliki Rudy seorang diri Rudeus ingin berbicara Tapi akhirnya Ia pun hanya terdiam Roksisan Sorot matamu terlihat seperti seorang gadis yang sedang kasmaran Setelah Sylvie mengatakan itu Wajah Roksi pun memerah cerah Maafkan aku Aku telah menunjukkan sesuatu yang tidak sopan Dengan wajah masih meronah Roksi menundukkan kepalanya Aku pun berpikir bahwa Roksi Migurdia adalah seorang penyihir yang luar biasa Bahkan Tidak layak dibandingkan denganku Namun ketika aku benar-benar melihatmu Saat itu juga aku tahu bahwa kau hanyalah gadis biasa yang jatuh hati pada Rudy Dan saat itu pula rasa kecemburuanku lenyap Seraya mengatakan itu Sylvie melepas topi Roksi Lantas mengusap kepalanya Roksi melihat ke atas padanya Dan dia sama sekali tidak mengelak saat kepalanya dielus-elus Lalu Sylvie melanjutkan omongannya Mungkin Norn benar-benar membencimu Namun aku sudi menerimamu di rumah ini Wajah Roksi tampak terkejut Rahang Rudeus juga menganga lebar saat mendengarkan itu Rudeus tidak pernah membayangkan Sylvie akan semudah ini menerima istri kedua Sylvie Yatsan Panggil saja aku Sylvie Mulai sekarang Kau adalah bagian dari kami Roksi dan Sylvie Saling bertatapan Lantas mereka berdua pun tertawa bersama Mulai saat ini Ayo bantu Rudy bersamaku Roksi Terima kasih banyak Sylvie Saat melihatnya Rudeus pun menghela nafas lega Namun Norn masih saja melihat Rudeus dengan wajah cemberut Norn bilang Jika memang itu pilihan Sylvie ini Maka tidak ada lagi yang bisa kukatakan Norn Chan Rudy bukanlah pengandun ajaran milis Jadi mohon maafkan dia Tak Tapi Bahkan Paul San memiliki dua istri bukan Itu memang benar Tapi Norn Chan Tegakah kau mengatakan semua makianmu tadi pada Lilia Norn terlihat tersentak Lalu dia menatap Aisyah Sejak tadi Aisyah hanya duduk tenang di sampingnya Dengan ekspresi yang ramah dan sopan Ah Maaf Aisyah Tidak masalah Aku tahu bahwa Norn nih sering bicara tanpa dipikir terlebih dahulu Ekspresi wajah Norn tampak rumit Sepertinya dia tidak tahu harus berbuat apa Aku akan pergi tidur Norn segera pergi meninggalkan ruang tamu Namun Seakan-akan teringat sesuatu Ia pun memberhentikan langkahnya Dan menoleh ke arah Rudeus Dia mengatakan sesuatu dengan setengah bergumam Em Onisan Ada apa Lain waktu Bisakah kau mengajariku berpedang Gak apa-apa nih kuajari Meskipun aku masih tidak bisa menerimamu Apa yang telah kau perbuat Tapi aku tidak memencimu Onisan Setelah itu Rudeus Roxy dan Sylvie Berdiskusi dan merencanakan Apa yang harus mereka lakukan ke depannya Karena pembicaraan Antara orang dewasa Dan sedikit vulgar Aisyah menyingkir sebentar Roxy bilang Intinya Rudy Ku minta kau perlakukan Sylvie Sebagai istri utamamu Dan datanglah kepadaku Kapanpun kau punya waktu luang Aku tidak masalah dengan itu Karena bagaimanapun juga Aku adalah istri terakhirmu Sylvie membalas Itu tidak bagus Kita harus diperlakukan sama Tidak menutup kemungkinan Rudy mau tambah istri lagi Maka mengapa kau Begitu percaya diri Menganggap dirimu yang terakhir Mendengar itu Rudeus berpikir dalam hati Mau tambah istri lagi Tampaknya Sylvie tidak mempercayaiku Namun kali ini aku bersumpah Hanya mencintai Sylvie dan Roxy Titik Sylvie bilang Ah bukankah kau juga sedang hamil Roxy Kalau begitu Sebulan lagi kau tidak boleh melakukan hal itu dong Apa yang harus kita lakukan Roxy menanggapinya dengan memasang wajah menyesal Mengenai apa yang dikatakan Rudy sebelumnya Kurasa itu hanyalah kebohongan yang dibuat-buat olehnya Tadi aku tidak punya kesempatan untuk bicara Namun sekarang ku yakinkan pada kalian Bahwa aku tidak hamil Mendengar itu Rudeus shock Lalu bagaimana dengan datang bulan yang terlambat Ah Rudeus paham Jadi Aline Lai sengaja menjebaknya Sialan Ini semua sudah dia rencanakan Setelahnya Seperti yang sudah disepakatkan sebelumnya Rudeus pun tidur dengan Sylvie Mereka berdua saling berhadapan Tiba-tiba ada sensasi yang membelai perut Rudeus Ia mengira itu adalah tangan Sylvie Dari balik selimut Namun ketika Rudeus melihat ke bawah Dan ia singkap selimutnya Ternyata itu adalah Jiro Seekor armadilo besar Yang Rudeus bawa dari benua Begarito Ia masuk ke dalam selimut diantara Rudeus dan Sylvie Rudeus pun bangkit Dan mengambil selimut lain Kemudian ia tumpuk selimut-selimut itu Untuk tempat tidur Jiro Jiro terkapar di atasnya Dan perlahan menutup matanya Meskipun dia adalah armadilo Namun rasanya seperti memiliki anjing peliharaan yang besar Singkat cerita Mereka pun kembali tidur dengan pulas Beberapa hari telah berlalu Semenjak Roxy menjadi istri kedua Rudeus Zenith tinggal bersama mereka Dia tinggal di kamar luas Bekas pemilik sebelumnya yang telah wafat Sehingga Lilia juga bisa beristirahat di kamar yang sama Melalui rujukan Aril Mereka mendapatkan seorang psikiater Yang handal dari kerajaan Dranoa Namun Tampaknya dia juga Belum pernah menjumpai kasus semacam ini Dia juga tidak tahu cara mengobatinya Jadi Rudeus Memutuskan sudahi saja pengobatan ini Jika ada kesempatan Rudeus mungkin akan mencari alat sihir Yang dapat memulihkan ingatan seseorang yang hilang Tentu saja Rudeus tidak tahu Apakah benda seperti itu Benar-benar ada atau tidak Mereka tidak bisa membiarkannya terus-terusan seperti itu Mereka juga tidak tahu Apa yang akan dikatakan keluarga besar Zenith di kerajaan Milis Rudeus masih tidak bisa tenang melihat kondisi Zenith seperti itu Di sisi lain Pergemangan kehamilan Sylvie cukup bagus Baru-baru ini Anak di perutnya sudah mulai menendang-nendang Maka Sylvie dengan senang hati membolehkan Rudeus Untuk memegang perutnya Sedangkan bila bertanya di mana Roxy tinggal Ia mengambil kamar kecil di lantai dua Itu adalah salah satu kamar terkecil di lantai dua Rudeus sudah menawarkan kamar yang lebih besar Namun Roxy lebih memilih yang kecil Roxy mendapat pekerjaan sebagai guru di akademi sihir Rudeus pun memperkenalkan dirinya di hadapan para pengajar lainnya Sembari Rudeus melapor tentang kabar kepulangannya kepada mereka Sebulan setelahnya Suatu hari dengan hujan salju yang turun begitu lebat Sylvie memulai proses melahirkan Tidak terjadi masalah serius Itu hanyalah persalinan yang berjalan normal Kalau Rudeus mengalami ini pada dunia sebelumnya Rudeus pasti sudah bingung bukan kepalang Namun disini ada Lilia yang begitu bisa diandalkan Dia adalah seorang bidan dengan segudang pengalaman Bahkan tanpa Rudeus tanyai apapun Dia sudah bergerak dengan begitu cekatan untuk membantu proses persalinan Dan Aisha pun ikut membantu dengan mengikuti perintahnya Sambil mengajari Aisha tahap-tahapnya Lilia dengan hati-hati menyebutkan berbagai hal yang harus dilaksanakan oleh putrinya itu Untuk jaga-jaga jika terjadi sesuatu Maka Rudeus dan Roxy sudah bersiap di samping mereka Saat itu Rudeus memegang erat tangan Sylvie yang sedang menderita Lilia bilang Tenanglah Rudeus sama Sylvie akan baik-baik saja Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Sambil mengatakannya Lilia tanpa acuh melanjutkan pekerjaannya Wajah Sylvie terlihat kesakitan Tapi setelah melihat Rudeus dengan gugup Dia cekikikan sebentar dan tertawa Hmm akan lebih baik jika Rudy sedikit lebih bersantai Tiba-tiba kata-kata itu dilontarkan oleh Aisha Lilia pun memukul kepala Aisha dengan puk Saat melihatnya Sylvie tersenyum ringan Sylvie yang sama Tolong ambil nafas yang dalam oke Dengan senyap Rudeus terus mengamati Sylvie yang sedang berusaha keras Bersama dengan Lilia yang mencontohkan cara menarik nafas Sylvie terus menunjukkan derita di wajahnya Hingga akhirnya Dia pun lahir Bayi lahir dengan aman di dunia ini Dan dia langsung menangis dengan begitu semangat Itu adalah seorang bayi perempuan Warna rambutnya sama seperti Rudeus Dia adalah seorang bayi yang imut Dia mendekam di gendongan Lilia Lalu diberikan pada Sylvie Sylvie memeluk bayi itu Dan menghela nafas lega Syukurlah Rambutnya tidak hijau Rudeus membelai kepalanya Sambil mendengar kata-kata Sylvie itu Bayi perempuan berwarna rambut sama dengan Rudeus Telah dilahirkan Sylvie bilang Rudy Peganglah dia Rudeus pun menggendong bayi tersebut Tubuh yang panas Dan suara ribut Karena tangisannya Tangan Kepala Bibir dan hidung Semuanya mungil Rudeus merasa terharu saat menyadari Bahwa bidadari kecil ini adalah anaknya Air mata pun mengucur Demi anak ini Rudeus tidak boleh mati Sylvie juga Keluarganya juga Rudeus harus melindungi mereka semua Tidak ada lagi yang harus mati Rudeus akan terus hidup Di dunia ini Mereka mengambil huruf pertama dari Sylvie dan Rudeus Untuk menamai anak ini Lucy Namanya adalah Lucy Grayrat Aisha menertawai nama yang sederhana itu Kemudian Lillia langsung mencita kepalanya Namun Rudeus senang bahwa dia perempuan Seandainya dia anak laki-laki Mungkin akan diberi nama Paul Hari berikutnya Rudeus berjalan sendirian menuju makam Paul Makam Paul berada di pinggiran kota Itu adalah kuburan para bangsawan terhormat Paul mungkin merasa tidak nyaman dimakamkan bersama orang-orang bangsawan Karena dia hidup begitu bebas sebagai petualang Tapi Perawatannya lebih baik daripada pemakaman umum Jadi dia harus menerimanya Di tengah-tengah salju Rudeus berdiri di hadapan batu nisan setengah bulat bergaya Ranoa Rudeus tidak tahu apa agama Paul Rudeus rasa dia juga atai sama sepertinya Harusnya sih Rudeus memakamkannya di kerajaan Asura Dekat dengan desa Buena Paul tidak memiliki hubungan apapun dengan tanah ini Tapi jika Rudeus memakamkannya terlalu jauh Mereka tidak bisa mengunjungi makamnya sewaktu-waktu Rudeus juga sudah memberitahu Gis Dan yang lainnya tentang lokasi makam ini Saat ini semuanya mengunjungi makam ini Paul sangat suka saat-saat di mana semua koleganya berkumpul Gis dan Tolhen malah tanding minum di depan makam Paul Dan itu membuat si penjaga makam marah Rudeus hanya memegang botol alkohol yang sudah dibeli Kemudian ia bersihkan makam Paul Ia seka salju yang menutupi batu nisannya Kemudian ia polis dengan kain di bajunya Paul maksudku ayah kemarin anakku lahir Dia perempuan Karena Sylvie adalah ibunya Maka Rudeus yakin dia akan tumbuh menjadi wanita yang cantik Rudeus duduk di depan kuburan dan melaporkan semua itu pada Paul Aku juga ingin menunjukkannya pada ayah Andaikan Paul melihat Lucy Rudeus yakin dia akan melompat ke girangan sampai-sampai Zenith perlu menegurnya Roxy Sensei dia telah menjadi istriku Jadi aku punya dua istri Sama sepertimu ayah Aku ingin sekali diajari olehmu cara-cara hidup bersama dua istri dengan Rukun Tampaknya Sylvie berpikir bahwa aku akan menikah lagi Tapi aku tidak punya niatan seperti itu Orang bilang ketika kau sudah menikah dua kali Maka kau pasti akan mencari istri ketiga Mungkin Sylvie termakan perkataan itu Rudeus penasaran apakah Paul pernah mempertimbangkan untuk menikahi Ghislaine Elinelise atau bahkan Vera Sepertinya dia memiliki hubungan khusus dengan Ghislaine Rudeus rasa dia pernah mempertimbangkan itu setidaknya sekali Ketika menghadapi batu nisannya dan ia ajukan pertanyaan itu Seolah-olah Rudeus bisa melihat tawa Paul yang penuh cemohan Hanya senyumannya yang bisa ia bayangkan tanpa suara Paul Ayah, aku bukanlah anak yang baik Aku memiliki memori dari kehidupanku sebelumnya Aku tidak bisa mencintaimu sepenuhnya ayah Rudeus berdiri sambil mengatakan itu Ia pegang botol alkohol itu di tangannya Kemudian ia teguh sekali Setelah menikmati sensasi terbakar di tenggorokannya Akibat efek minuman keras Rudeus pun menuangkan cairan itu pada kuburan Paul Tapi setidaknya, aku sudah berniat untuk menjadi putramu yang baik Rudeus tak ingin menjadi pemabuk seperti Paul Tapi hari ini saja, Rudeus bersedia meminumnya untuknya Aku akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik Seperti halnya dirimu Yaitu seorang ayah yang payah Yang terus berusaha menjadi lebih baik Bahkan sampai akhir hayat Rudeus menutup botol alkohol dengan penyumbat Kemudian ia letakkan di depan kuburan Kalau begitu, aku pamit dulu Besok akan ku bawa semua anggota keluarga ku Sembari mengatakan itu, Rudeus pun berpaling dari makam Paul Sementara itu, jauh di tempat lain Tepi barat, dataran utara Daratan suci pedang Dua orang aneh tiba di tempat ini Salah satunya adalah Seseorang yang berumur lebih dari 60 tahun Dia adalah wanita tua Meskipun ekspresi wajahnya sulit ditebak Namun aura nenek ini bisa membuat orang lain Merasa nyaman berada di dekatnya Sebenarnya, nenek ini adalah sang dewa air Raida Raya, dia telah menguasai teknik rahasia dewa air Yaitu Sword of Deferivation Nenek ini cukup hebat untuk menyandang gelar source man terkuat Pada generasi ini Ada seorang wanita muda yang mendampingi Raida Dia berumur 20 tahun Dan penampilannya pun mirip seperti Raida Dia mengenakan pakaian betualang seperti Raida Dan juga menggantungkan sebilah pedang di pinggangnya Ia bilang Oh Shisho sama, apakah ini daratan suci pedang? Nenek itu membalas Benar sekali, ini adalah sarang binatang yang begitu ingin kau kunjungi Wanita muda kembali bilang Aku gugup Nenek itu kembali membalas Tidak akan terjadi apapun Selama kau mempercayai pedangmu Selama kau tidak melawan dewa pedang Kau pasti masih bisa bertahan di tempat ini Wanita itu bilang Ya Oh Shisho sama Sambil ngobrol Mereka berdua memasuki dataran suci pedang Nah, itulah rangkuman cerita volume 13 part yang kelima Video berikutnya Gua akan sedikit membahas tentang adegan di daratan suci pedang Dan adegan Rudeus Dan yang lainnya di Ranoa Apakah Eris kembali muncul di video berikutnya? Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh Maka dari itu Kalau males baca pep novelnya Bantengin terus channel ini Dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya Oke sekian dari saya Terima kasih guys